Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya buka suara perihal langkah politiknya di tahun 2024. Pria yang akrab di sepakang Emil tersebut berencana bakal maju lagi di pemilihan Gubernur Jawa Barat atau DKI Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini tengah mempertimbangkan opsi maju di Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jawa Barat. Pria yang akrab di sepakang Emil ini berpendapat jika hasil survei di dua provinsi tersebut terbilang bagus. Keinginan RKI ini untuk maju di Pilkub DKI Jakarta atau Jawa Barat akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto setelah selesainya Pilek dan Pilpres tahun depan. Menurut Ridwan Kamil, opsi di kedua provinsi yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Barat menurut survei terbilang bagus namun semuanya diserahkan oleh pimpinan partai. Sehingga opsi saya adalah sama, melanjutkan Gubernur nanti di bulan November antara Jawa Barat atau DKI surveinya 22 nebat. Pestu partainya kemana Pak? Oh belum, karena partainya memutuskan setelah Februari. Tapi kalau bicara survei hari ini, dua provinsi itu hasilnya memutuskan. Sementara itu, Ridwan Kamil telah menyetujui istrinya Atalia Praratya untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif DPR RI tahun depan dari Partai Golkar. Dari Bandung, Jawa Barat, Asyap Barbara, TV One, menggabarkan.